Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Suruh dihafiz ya, dihafal berarti ya. Ini tiga hal ya. Pertama, Tidaklah berkurang harta seseorang karena sodako. Nah, mirip, kayaknya sudah di atas ya. Mirip. Tidaklah berkurang. Disini pakai bentuk lampau ya, pakai bentuk mati. Menunjukkan bahwa ini sesuatu yang pasti ya. Tidaklah berkurang apa itu harta seorang hamba karena sodako. Walah zulima dan tidaklah dizolimi ya, dianyaya. Abdun seorang hamba mazlimatun, ya mazlimatan dengan satu kezoliman. Tidaklah dizolimi, Abdun seorang hamba mazlimatan dengan satu kezoliman. Jadi bukan banyak kezoliman. Sobaru alaihah, dia sabar atas kezoliman yang dirasakan. Dia sabar atas kezoliman dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Illa zadahullahu a'izzan. Kecuali menambahnya atau telah menambahnya kepada hamba tadi. Siapa yang nambah? Allahu Allah izan akan kemuliaan. Walah fataha dan tidaklah membuka. Ya membuka itu sama dengan mencari peluang. Membuka ya, mencari peluang. Abdun seorang hamba, baba masalah, pintu meminta. Ya mencari kesempatan untuk bisa meminta. Kapan bisa meminta. Momen seperti apa bisa meminta. Illa kecuali fatahallahu telah membuka. Telah membukakannya siapa Allah? Allah alaih atasnya baba fakirin. Pintu kefakiran. Apa fakir? Artinya? Fakir itu ya bukan miskin. Fakir itu butuh. Ya butuh. Miskin kan sendiri ya? Ada fakir, ada miskin kan? Jadi orang ini akan apa? Bawaannya butuh dan butuh. Tidak pernah cukup. Tidak. Bahkan mungkin banyak pun tidak akan cukup. Cukup. Aw kalimatan nahwaha atau kalimat yang sebandingnya. Yang semisalnya. Bahwa hadis hukum dan aku akan ceritakan pada kalian hadisan sebuah hadis. Fahfazuhu. Maka kalian semua menghapalnya. Menjaganya. Suruh diingat-ingat. Ini mau izoh. Hasanah. Pola telah bersabda Nabi. Innamad dunia. Sesungguhnya dunia itu liarbati nafarin. Dunia itu untuk empat golongan. Empat kelompok. Pertama adalah. Kelompok pertama. Abdun Rozaqahullahu Malan. Seorang hamba yang telah Allah beri rezeki kepadanya. Seorang hamba Rozaqahullahu yang telah memberi kepadanya. Siapa Allah Allah Malan akan harta. Wa'ilman dan diberi ilmu. Jadi ini karunianya dua. Yang utama. Harta dan ilmu. Fahuwa yataki. Maka dia itu bertakwa fihi padanya. Bertakwa robbahu kepada robbunya. Jadi lewat harta dan ilmunya digunakan untuk bertakwa kepada Allah. Wayasilu fihi rohkimahu. Dan lewat harta dan ilmunya digunakan untuk menyambung tali persaudaraan. Waya'lamudian dia tahu. Lillahi bagi Allah. Fihi padanya. Pada harta. Pada ilmu itu. Tadi ada hak. Ada hak. Ada hak Allah. Fahada maka inilah hamba yang pertama tadi. Golongan yang pertama. Adalah bi'afzulil manazil. Pada seutama-utama kedudukan. Jadi orang yang kedudukan paling utama adalah. Yang dapat karunia. Harta dan ilmu. Dan dengan harta ilmunya. Dia gunakan untuk bertakwa pada Allah. Dan berbuat baik. Menyambung tali persaudaraan. Dan dia dermakan. Karena disitu di harta itu ada hak Allah. Hak Allah termasuk yang utamanya zakat. Dan orang ini mendapatkan kedudukan yang paling utama. Bi'afzulil manazil. Yang kedua. Kelompok orang di dunia yang kedua. Wa'abdun ada seorang hamba. Rozaqahullah telah memberikannya. Ya, nyak hamba tadi. Rizki. Allah telah memberinya rizki. Rozaqahullah telah memberi kepadanya. Siapa Allah? Allah. Ilman. Rizkinya berupa ilmu. Jadi ilmu ini juga rizki. Makanya kita suka minta apa? Rizki berupa ilmu. Warsukni ilman. Doa kita kan. Beri aku rizki berupa ilmu. Jadi Allah telah memberikan padanya. Rizki berupa ilmu. Walam yar zughuhu. Dan dia Allah tidak memberinya rizki. Kepadanya malan harta. Jadi rizkinya hanya ilmu saja. Ilmunya luas, dalam, tinggi, alim. Tapi miskinya. Tapi miskinya harus harta. Tidak punya harta. fahuwaso dikunyah. Maka dia punya niat yang benar. Ya, niat yang benar. Yaqulu, apa niatnya? Ini kira-kira batinnya mengatakan. Lau anna li malan. Sekiranya. Ini suara hatinya ya Pak. Niatnya. Kalau niat kan di hati kan. Sekiranya sungguh bagi ki itu malan memiliki harta. La amiltu. Sungguh aku akan amalkan. Sungguh aku amalkan. Tidak pakai akan di sini ya. Sudah bentuk apa? Bentuk lampau. Sungguh aku amalkan. Bukan akan. Kalau akan itu apa? A'malu. Kalau inilah amiltu. Sungguh aku amalkan. Bi amali fulanin. Sungguh aku amalkan. Bukan akan amalkan. Sungguh telah aku amalkan. Soal artinya begitu. Dengan amalan. Bi amali fulanin. Dengan amalnya si fulan. Si fulan yang tadi apa? Punya rezeki, harta, dan ilmu. Jadi dia pengen mencontoh. Si alim ini pengen mencontoh. Orang kaya yang alim. Yang memiliki gedukan yang sangat utama. Fahuwa niatuhu. Maka dia niatnya itu. Fa'ajru huma sawa'un. Maka karena niatnya. Niatnya yang benar-benar. Yang tulus. Bukan hanya sebatas apa. Ngarang. Tapi kalau misalnya. Benar-benar dikasih bakal berbuat. Seperti orang kaya yang tadi itu. Yang dermawan. Maka fa'ajru huma. Maka pahala keduanya. Sawa'un. Sam. Sama. Jadi sama. Rizki beda. Pahala bisa sama. Rizki beda. Pahala bisa sama. Tergantung niat. 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 Makanya. Nggak usah iri-iri amat. Gitu ya. Sama orang yang rezekinya banyak. Kita sedikit pun bisa. Ya. Bisa. Yang ketiga. Wa'abdun dan seorang hamba. Rozaqahullahu malan. Yang telah berikan kepadanya. Rizki siapa wa'alloh. Malan. Harta. Seorang hamba yang telah diberi. Rizki. Harta. Dikasih harta tapi tidak dikasih ilmu. Sama-sama satu. Rezekinya. Cuman beda jenis. Harta banyak. Ilmunya nol. Ini yang bahaya. Bisa jadi bu bumerang. Fahuwa yakbitu maka dia yakbitu itu menghambur-hamburkan. Bisa juga. Membentur-benturkan itu arti aslinya. Tapi yang dimaksud adalah menghambur-hamburkan. Atau mendistribusikan di luar yang pada hak. Mendistribusikan bukan pada jalan Allah. Dan dia menghambur-hamburkan fi malihi pada hartanya. Atau mendistribusikannya, menggunakannya pada hartanya biogori ilmi. Dengan tanpa ilmu. Berarti apa pak? Nga. Ngawur. Ngawur. Buat apa aja yang dia mau. Yang dilihat dia pengen beli, beli. Yang dia dengar dia pengen beli, beli. Apa aja pokoknya. Ngawur. Tanpa ilmu itu ngawur. Layat tapi. Dia tidak bertakwa. Fihi dengan hartanya tadi. Robo kepada Tuhannya. Padahal misinya, Harta pun bisa pakai untuk bertakwa pada Allah. Orang bisa masuk surga dengan hartanya. Tapi ini dia gunakan dengan cara banga ngawur. Tidak pakai ilmu. Tidak pakai ilmu. Walayasilu dan tidak pakai untuk menghubungi, menyambung, ya menyambung, fihi padanya harta itu rahimahu. Akan saudara-saudara-saudaranya, rahimnya. Tidak untuk menghubungi rahimnya. Artinya tidak untuk mempererat hubungan tali persaudaraan. Padahal itu dia punya potensi. Walayalamu lillahi fi hakon. Dan dia tidak tahu karena bodohnya tadi. Karena memang tidak punya ilmu. Dia tidak tahu. Dia tidak tahu lillahi bagi Allah. Untuk Allah fi pada hartanya itu ada hak. Ada hak Allah. Bahwa perdapat rezeki itu infak. Di situ juga ada zakat. Jadi ada hak Allah. Nah dia tidak tahu. Fahadha. Maka kelompok yang ketiga ini. Maka kelompok yang ketiga ini. Bi'ah basil manazil. Pada sekotor-kotornya kedudukan. Khobais itu kotor artinya. Tapi ini yang paling kotor. Atau seburuk bu. Seburuk-buruk almanazil. Seburuk-buruk kedudukan. Kelompok yang keempat. Wa'abdun ada seorang hamba. Lam yarzukuhu allahu malan. Yang Allah tidak memberikan padanya. Rezeki berupa harta wala ilman. Nah ini Pak. Ini namanya apa? Celaka 2.12. Tidak punya harta. Tidak punya ilmu. Sudah tidak gablek harta. Bodoh. Tidak gablek harta. Bodoh. Fahuwa yakulu dan dia berkata. Lau'ana limalan. Sekiranya aku punya harta. Nah ternyata orang yang Pak. Orang yang miskin pun punya apa? Punya angan-angan. Sekiranya aku punya harta. La'amil tu sungguh aku akan amalkan fihi padanya. Bi'amali fulanin. Dengan amal fulan. Fulan yang dimaksud adalah fulan yang ketiga tadi. Yang menghambur-hamburkan harta. Yang menggunakan harta bukan untuk bertakwa. Yang menghabiskan harta bukan untuk menyambung tali persaudaraan. Juga bukan untuk beramal. Beramal baik. Seperti zakat, infak, dan sebagainya. Fahuwa maka dia niatuhu niatnya. Fawis ruhuma maka dosa keduanya. Dosa keduanya. Sawa unsam sama. Naas banget. Udah gak punya apa? Harta. Gak punya ilmu. Tapi punyanya dosa. Gara-gara nih niat. Niat yang jelek. Niat yang jelek. Niat yang tidak baik. Jadi pak, timbang niat doang. Orang kenapa harus niat jelek ya. Kadang-kadang kita aneh gitu ya. Padahal niat yang baik itu juga sesapat dicatat pahala. Niat yang baik itu dicatat pahala. Tapi timbang niat saja. Orang lebih suka niat yang buruk. Nah, padahal itu tadi bisa menjadi keburukan. Sawa un tadi ya. Orwau Tirmidhi waqolah hadisun Hassan Soh Sohih. Hadis dari Imam Tirmidhi. Dan beliau bilang ini hadisnya Hassan Soh. Hassan Sohih. Kalau Imam Tirmidhi mengatakan hadisnya Hassan Sohih. Itu berarti sudah Sohih menurut syarat Imam Bukhori. Bukhori. Karena beliau ini muridnya. Pariwan, Ahmad semua. Cukup panjang hadisnya. Tapi saya pikir ini walaupun panjang. Cukup jelas ya. Dipahami ya. Jelas pariwan ya. Jelas kan? Bang? Jelas. 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 Kalau jelas saya lanjutin aja. Enggak perlu jelasin lagi. Pokoknya tiga hal tadi. Dimana Nabi bersumpah. Itu suatu. Pertama pas. Tiga hal tadi pak. Tidak akan berkurang harta. Bila disedakokan. Nah ini. Tidaknya menjadi satu apa? Keyakinan. Keyakinan buat kita. Jangan sampai kita bersudakok itu merasa bakal berkurang. Lalu sebenarnya Allah janjikan. Apa pak? Janjikan. Apa? Rezeki yang lebih banyak lagi. Karena akan diganti dengan yang berlipat. Lipat. Makanya di Quran sodakok itu. Istilahnya selain sodakok itu harus membelanjakan. Juga ada istilah menjual. Menjual. Harta dan jiwa. Supaya ketika kita mengeluarkan itu. Merasa bahwa kita dapat sesuatu yang kita beli. Kemudian juga Allah menggunakan istilah apa? Meminjam. Meminjamkan. Atau korodon hasanah. Nah. Kalau dengan istilah itu pun akhirnya begitu kita sodakok. Kita tidak merasa bakal berkurang. Kenapa Allah pinjam? Kalau namanya pinjam pasti dikembalikan. Nah itu ya. Makanya tidak akan berkurang. Atau bahasa mau disederhanakan boleh juga. Kita sodakok itu sama dengan kita nitip doang. Nanti kita bakal ngambil lagi. Namanya orang nitip. Supaya kita membawanya keberatan. Pak. Dititipin. Jadi dititipin surat-surat kita. Nanti kita membawa kehadapan Allah. Sudah ringan. Ya kan? Kamu titipin kan? Nanti kita ngambilin disono. Di hadapan Allah. Lo iya kan? Nitip kan? Nitip. Fi sabirillah di jalan Allah. Fi. Nitip. Nah. Surat-surat kita yang bawain. Ya kan? Jadi nanti kita menghadap Allah itu sudah. Ya ringan. Karena ada yang bawain kan? Nah kita yang ngambilin disono nanti. Lo iya kan? Ya gitu. Nitip aja. Menitipnya mau taruh di masjid. Taruh dimana. Nitip aja sebenarnya. Taruh surat-surat kita yang fakir. yang butuh nitip aja. Taruh. Nah. Kalau gak pernah nitip. Gak bakal? Ngambil. Oh iya. Bukan ambil kan? Kalau gak pernah minjemin. Gak bakal dapat apa? Penggembalian. Penggembalian. Kalau gak pernah menjual. Eh gak pernah membeli. Gak bakal dapat? Barang. Kalau gitu kan. Inna la staro minal mu'minina anfusahum wa amalumul jan. Berarti kan Allah membeli. Berarti kita menjual. Kita menjual. Kita menjual. Allah beli. Luar biasa kan. Maksudnya supaya kita ini gak merasa berkurang. Gampangnya gitu kan. Dengan istilah itu waktu kita mengeluarkan itu gak merasa berkurang. Kenapa? Ini kita sedang jual. Allah beli. Kan gitu kan. Gitu maksudnya. Karena kalau rasanya kita tuh ngasih. Itu kayaknya jadi bakal ngasih. Lalu bukan ngasih kita tuh. Kita tuh lagi jual. Bukan ngasih. Kita tuh lagi ngutangin. Bukan ngasih. Kita tuh lagi nitip. Bukan ngasih gitu kan. Nah. Tapi kalau pakai istilah ngasih. Ya tadi. Kayaknya kita bakal berkurang. Sudah segitu apa. Jelasnya Allah menjelaskan ya. Buat orang yang berinfarkt tadi. Kemudian tidak menambah kecuali apa. Kemuliaan buat orang yang di zolimi. Tapi sabar. Pak. Bisa sabar Pak di zolimi. Oh iya. Ya padahal kan. Kita sudah dilatih. Dengan puasa. Ya kan. Itu kan maksudnya itu kan Pak. Kalau kamu lagi puasa. Kemudian dia ajak berantem. Jawab. Ini so imun. Gitu kan. Aku sedang puasa. Jadi kita gak kemudian ngelawan. Nah itu maksudnya kalau kita berhasil berarti kita terapkan pada kapan dimana kita dihadapkan situasi seperti itu. Orang yang jelim sama kita. Kita sabar. Ya. Apalagi kita memang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bertetangga Pak. Itu macem-macem. Entah sengaja atau tidak. Itu orang kadang-kadang ya Pak. Masalah sampah ya. Taruhnya tempat kita. Gitu kan ya. Ada aja itu. Anam pohon Pak. Di dekat. Batas rumah. Yang ini sampahnya juga pada jatuh ke genteng-genteng kita. Itu kan kalau bilang jelim jelim juga. Loh iya kan. Kalau kita pas boleh. Ya boleh. Tapi kalau kita sabar tadi. Sabar tadi kan. Sabar. Sabar. Ibu-ibu ya. Ibu. Baru juga jemurin pakaian. Ya kan. Eh tiba-tiba sebelahnya bakar sampah. Bakar sampah. Bau semua. Gitu kan. Lainnya kan. Semua nanti sabar. Kalau mau ngomel kayaknya pantas banget kan. Tapi kita. Ibu gak ngomel. Kenapa? Pengen dapet izah. Pengen dapet izah. Kemulia. Kemuliaan. Pengen dapet kemuliaan. Nah seperti itu. Itu ya. Dan lain sebagainya. Itu ya. Itu ya. Yang kecil-kecil ya. Masalah salampah. Masalah tanaman. Masalah jemuran. Masalah solokan air. Got ya Pak ya. Nah dan macem-macem. Belum lagi masalah utang-utang. Masalah keluarga dan sebagainya. Itu banyak. Nah kalau kita bisa sabar. Itu dapat kemuliaan. Padahal sabar itu bukan. Sabar itu suatu yang apa Pak. Bisa mendatangkan kebaikan yang sangat banyak. Di dalam Quran surah Az-Zumar disebutkan. Ayat 10. Sesungguhnya. Hanyalah. Orang-orang yang bersabar akan dibalasi. Yang akan dibalasi dengan apa. Pahala yang tanpa bisa dihitung. Sangking besarnya. Pahala. Buat orang-orang yang. Sa-sabar. Betul. Apa arti sabar? Sabarnya apa sabar? Tadi menahan ya. Menahan. Menahan untuk tidak marah. Nggak ngomel. Nggak bales. Paling dia mampu. Kenapa? Bila dapat pahala yang besar tadi. Jadi nggak ngomel. Nggak marah. Nggak bales. Itu. Itu nahan. Dan. Kalau dalam hati itu namanya sabar. Oh iya. Nahan. Iya. Betul. Itu namanya sabar. Mulut kita kan bisa ngomel. Tapi kita cuma dalam hati doang. Ngempet namanya itu namanya sabar. Kan al-habsu. As-sabru ayah al-habsu. Sabar itu menahan. Atau bisa diterjemahkan menahan dari napsu yang bersifat destruktif. Napsu yang bersifat merusak. Betul kita nggak ngomel. Mulutnya. Hati. Dongkol. Itulah sabar. Kalau hatinya nggak dongkol. Itu namanya ridho. Itu lebih tinggi lagi. Kita dijolimi. Kita ridho. Paling juga nanti. Apa. Dia baikkan lagi. Insya Allah ada kebaikan yang banyak di sini. Tenang aja. Nah lebih top lagi apa yang ketiga. Yang keempat. Bersyukur. Bersyukur. Top lagi itu. Sabarnya udah bagus. Apalagi ridho. Nah topnya lagi bersyukur. Bersyukur. Maka Nabi luar biasa. Nabi itu nggak ada. Nggak ada. Nggak ada marahnya. Nggak ada dendamnya. Nabi itu hanya marah. Kalau hak Allah dilanggar. Itu doang. Kalau orang zulim ke Nabi. Mau ngapain kek. Mau mukul. Mau nyaci. Nabi nggak akan marah. Ngelemparin batu. Nabi nggak marah. Nyelak-nyelak. Menghujat. Ngatain. Gila apa. Nabi nggak marah. Nabi marah. Hanya ketika hukum Allah dilanggar. Itu doang. Kalau kepada pribadi Nabi. Nabi nggak ada marahnya. Itu. Maka Nabi orang yang sangat mulia tadi. Mulia. Hmm. Doanya dalam Quran surat apa. Robbana afrik alina sobra wasabit akdamana wansurna ala komilka kafirin. Afrik alina sobra surat alba koroh itu ya. Itu doa yang dipanjatkan oleh tolut. Robbana afrik alina sobra wasabit akdamana wansurna ala komilka kafirin. Itu doa yang dipanjatkan tolut. Ya Allah anugerahkan kepada kami kesabaran. Minta. Kata Nabi. Apabila Allah memberikan anugerah-anugerah kepada hamba. Tidak ada anugerah yang terbaik kecuali kesabaran. Jadi sabar itu melampaui anugerah harta. Ilmu. Keluarga. Umur. Itu semua nggak lebih baik kepada sahabat. Itu sih. Di antara sekian banyak deretan nabah. Anugerah-anugerah harta, ilmu, umur, tenaga, keluarga. Itu yang terbaiknya sahabat. Kalau kita punya sabar ini luar biasa. Kenapa karena yang sabar? Baik semua. Baik? Baik semua. Umurnya jadi baik, hartanya jadi baik, ilmunya jadi baik, tenaganya jadi baik. Semua jadi baik. Dengan sahabat. Makanya sahabat itu dalam semua hal. Dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, maupun dalam menerima takdir. Buruknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga apa, Pak? Yang ketiga kan ada tiga. Tidaklah berkurang harta manakala disodakokan. Yang kedua, Pak. Bila dizolimi, dia bisa sabar. Maka akan mendapatkan kemuliaan. Yang ketiga adalah. Ini. Tidaklah seorang hamba membuka pintu meminta. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Jadi membuka pintu meminta. Kapan mencari peluang bisa minta. Menciptakan peluang kapan bisa minta. Ada. Orang-orang yang melihat celamitan kayak gini ada. Ada. Tahu celamitan nggak? Apa? Minta bulu. Minta bulu. Jadi dia selalu membuka pintu peluang untuk meminta. Meminta. Atau pas ada celak meminta, dia akan pinta. Nah itu berarti Allah akan bukakan pintu ke fakiran. Bukan pintu kemiskinan ya. Pintu ke fakiran. Fakir itu orangnya akan butuh terus, Pak. Butuh terus. Itu fakirnya butuh. Itu namanya fakir. Nah artinya disini kata Nabi, barang siapa yang ifah menjaga di minta-minta, maka Allah akan beri kecukupan. Barang siapa yang merasa kaya, maka Allah akan kaya. Kayakan. Itu orang muslim. Muslim itu berarti, Pak. Kalaupun memang kita kaya harta, berarti harus kaya hati. Ciri kaya hati berarti dia memantangkan. Dia untuk minta-minta pada makhluk. Itu ciri orang yang kaya hati. Dia ingin berbagi, tapi nggak mampu. Itu berarti kaya hati. Nah kemudian ada empat hal lagi yang harus dijaga oleh kita. Ini wanti-wantinya siapa? Abika Basah tadi. Dimana dunia ini dimiliki oleh empat golongan. Pertama, Pak. Orang yang dikasih riski berupa harta dan ilmu. Ini orang sempurna banget. Dikasih harta dan ilmu yang banyak. Harta yang banyak, ilmu yang luas. Dan dengan lewat harta ilmu dipakai untuk takwa kepada Allah. Jadikan sarana untuk menjembatani, menyambung, memperhat hubungan talib persaudara-saudaraan. Kemudian digunakan untuk memenuhi hak-hak Allah. Nah hak-hak Allah. Tadi ada di situ ada haknya Fukoro Masakim. Nah ini, Abab Bi'abdolil Manazil. Orang yang menempati gedukan yang paling utama. Jadi mulia dengan harta dan ilmunya. Pak. Mulia dengan harta dan ilmunya. Nah. Yang kedua, Golongan yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Tapi ternyata bisa mendapatkan derajat yang sama dengan yang pertama. Dengan orang yang punya harta. Kenapa? Dia punya niat. Kalau saya punya harta, Saya akan berbuat seperti Fulan. Yang kaya dan alim tadi. Yang mendistribusikan hartanya untuk tafah pada Allah. Nah. Dia sama. Yang tadi saya bilang. Timbang niat doang. Yang pahalanya segitu besar. Kadang orang punya niatnya kenapa niat yang buruk. Aneh kan? Loh iya. Niat yang baik aja kita pahala kok. Kenapa kita harus niat buruk? Niat kan gak pakai modal apa-apa kan? Loh iya niat doang. Niat. Tinggal niat pengen ngaji aja gak ada. Bingung. Niat pengen ngaji doang gak ada. Tinggal niat pengen ngaji doang gak ada. Gimana ya? Pada deket gitu. Pada deket. Kenapa? Pada kalau ada niat Pak. Walaupun Jawa akan nyampe. Gitu kan. Oh iya kan udah niat kan. Tapi kalau gak ada niat. Walaupun deket yang gak nyampe. Tinggal niat doang gak? Niat kemudian kita belum bisa berangkat. Jauh pahala. Tidak apa-apa. Awalnya terpaksa. Awalnya karena harta. Ngejadi masalah. Yang penting nanti terus dia bisa. Continue istiqomah bukan sekali doang. Gitu kan. Kan pernah kan. Di seberan kita telah. Apa baru-baru aja kali ya. Bahwa. Belum lama kan ya. Nah di sini kalau gak salah apa. Ada orang baru masuk Islam. Begitu masuk Islam kan sama Nabi tadrib kan. Jadi gak langsung suruh pulang. Karena orangnya jauh. Tadrib sampai akidahnya mapan. Ngerti seluruh syariat. Sholat segala macam itu. Sholat sebagainya. Selesai sama Nabi. Suruh pulang. Dikasih bekal. Bekalnya banyak. Kambing. Satu lembah. Kambing. Yang jumlahnya antara. Satu. Bukit dan bukit. Berarti kan satu lembah. Kasih kambing satu lembah. Masya Allah. Kambing satu lembah. Giring mah dia pulang. Nah. Tapi sampai Nabi itu kasih modal yang lengkap tadi. Akidah. Apa segala macam. Sehingga dipesan-pesan druk dakwah. Nah sampai di kampungnya. Dia berdakwah. Saya telah ketemu seorang Nabi. Namanya Muhammad. Itu orang sedekah gak pernah takut miskin. Nah. Dia ngomong kayak gitu doang. Itu orang pada berbondong-bondong masuk Islam. Iya. Oh iya kan. Masa iya. Ini buktinya nih kambing nih kan. Dari lu kan gampang. Nah. Kayak gitu. Akhirnya pada masalah. Nah. Kemudian dari situ. Jadi ada orang yang pada mulanya. Ketika masuk Islam. Karena harta. Tapi karena pembinaan. Yang kontinu. Yang akhirnya dia lebih mencintai agama. Dibanding hartanya. Tuh. Jadi bukan. Udah. Weat. Tinggal. Tapi ada pembina. Pembinaan. Pembinaan ini. Oh iya. Menjadi masalah. Ya kayak anak kita lah. Sholat. Yuk sholat. Karena Allah. Gak bisa anak-anak sholat. Karena Allah. Pasti karena orang tuanya. Yuk sholat nanti. Seperti pulang sholat. Mesti saya ajak ke warung bakso. Pasti karena bakso. Loh iyalah. Iya kan. Loh iya. Ngejadi masalah. Yuk sholat nanti pulang sholat. Saya mampir ke warung sate. Karena sate pasti kan. Ngejadi masalah. Tapi kan tadi. Jangan berhenti di situ kan pak. Ajak terus. Gitu kan. Ajak terus. Nah dibina. Nah itu. Lama-lama bisa karena Allah. Awalnya karena takut. Diancam. Karena riwet. Karena. Ya. Hadiah-hadiah tadi. Ngejadi masalah. Awalnya. Seperti itu. Nah. Makanya ada istilah mu'alaf. Makanya mu'alaf itu. Yang dapat. Santunan. Dapat jakat. Dalam. Atoba 60. Itu di tafsir almarogi. Bukan orang yang baru masuk Islam saja. Orang yang baru deket sama Islam. Dikasih. Itu. Coba dibahas seperti itu. Dia sudah sering nanya-nanya. Tentang agama Islam. Dikasih. Nah seperti itu. Namanya mu'alaf. Yang sedang dicinakan. Itu ya. Seperti itu. Jadi. Nggak jadi masalah. Pokoknya. Makanya. Gunakan. Selagi kita masih punya power. Kira-kira seperti itu ya. Punya yadun kan. Ayo ajak. Ngaji. Ajak. Sholat. Segala macam. Termasuk punya. Harta lah ya. Dia enggak taklim. Karena apa. Enggak ada kendaraan. Kita boncengin. Kita samerin. Ini jadi masalah kan. Kita boncengin. Kita jemput. Nanti lama-lama kan. Kalau benar-benar sudah masuk. Dia berusaha berangkat sendiri kan. Seperti itu. Nah. Jadi. Yang apa tadi. Itu yang. Yang kedua tadi ya. Nah. Yang ketiga adalah. Dikasih apa tadi. Dikasih. Harta. Tapi. Nggak dikasih ilmu. Nah. Itu. Akhirnya. Hartanya itu. Dia hambur-hamburkan. Bukan di jalan Allah. Bukan takwa. Tapi untuk. Memasihati Allah. Bukan untuk menyambung tali persaudaraan. Tapi untuk kesombong. Kesombongan di tengah-tengah keluarganya. Ada loh Pak. Kalau yang punya harta itu. Bukan untuk menyambung tali persaudaraan. Tapi untuk kesombongan. Apalagi pas pertemuan. Nanti ya. Pak. Anaknya masing-masing dikasih. Handphone yang bagus-bagus. Gitu kan. Ini juga ada terjadi. Sehingga nanti keluarganya yang lain. Jadi apa. Minder. Datangnya. Motornya yang. Atau mobilnya yang. Mewah dan sebagainya. Seperti itu. Kesombongan namanya. Itu. Biasanya dibakar. Untuk memutuskan nanti. Loh iya kan. Kalau sudah pamer seperti itu. Itu nanti yang miskin-miskin. Bisa gak mengumpul. Ya kan. Justru mesti dimengfasilitasi. Bukan untuk diajang. Untuk pamer harta. Bukan ajang pamer harta. Bukan. Seperti itu. Kemudian juga dia yang gak tahu hak. Hak Allah. Sehingga. Jakat gak dikeluarkan. Infak gak dijalankan. Itu ya. Nah. Orang seperti ini. Hartanya jadi bumer. Jadi bumerang. Ya. Hartanya jadi bumerang. Maka. Dia akan. Apa tadi. Bahasanya. Fahadha bi'ahbasil manazil. Ini adalah sekotor-kotor. Kedudukan. Ini itu ya. Kedudukan. Dan. Yang terakhir. Yang. Lebih jelek lagi. Yang paling. Paling jelek. Udah gak. Gablek harta. Bodoh. Tapi. Tadi. Niatnya jelek. Ya. Jelek. Niatnya jelek. Ini. Ada berarti kan. Ini ya. Ibaratnya pak. Udah. Miskin. Som. Sombong. Sudah bodoh. So. Pinter. Kayak gini. Itu ya. Itu. Miskin. Sombong. Itu di hadis kan ada kan. Orang yang teman-teman buruk kan. Orang miskin sombong. Itu buruk banget kan. Walaupun. Apa tadi kan orang kaya sombong. Barangkali pantes. Walaupun salah gitu ya. Ada yang sombongin. Miskin sombong. Niatnya. Iya. Pantes. Walaupun juga salah gitu kan. Salah. Tapi. Apalagi miskin. Kaya itu sombong. Walaupun salah ya kan. Karena hata bukan buat kesombongan. Lanjut ya. Berikutnya. Wan Aisyata. Dan dari Aisyah. Rul'anah. Anahum dabahu syatan. Bawasanya mereka. Bawasanya mereka. Telah menyemlih syatan. Seekor apa? Domba ya. Kambing ya. Kalau kambing gonam biasanya ya. Gonam. Atau syatan bisa domba. Fakola nabi. Nabiyuh. Maka bersabda nabi. Salah salam. Mabakiyamin ha. Apa yang tersisa daripadanya. Ini. Mereka berarti. Bisa jadi keluarga nabi ya. Keluarga nabi menyemlih. Seekor kambing. Ada yang masih sisa enggak? Apa yang sisa? Kolat kata Isa. Mabakiyah tidaklah tersisa. Minha di para kambing tadi. Ilah katifuah. Kepisah ini sampilnya. Sampil itu. Apa? Paha belak depan berarti ya. Paha depan. Paha depan. Tulang belikat depan. Tinggal satu. Satu. Satu sampil. Satu sampil. Ola. Kemudian kata nabi bersabda. Baqiyakulaha. Semua tersiksa. Eh tersiksa. Tersisa. Gherok katifihah. Selain. Sampilnya. Jadi. Rautir Midhi. Wakul hadisun. Hasen sohin. Sama tadi ya. Wa maknahu. Dan maknanya adalah. Tasodaku. Mereka telah menesodakokan. Biar dengan daging kambing yang dipotong tadi. Ilah katifah. Kecuali. Sampilnya. Satu. Yang belum disodakokan. Fakulah nabi. Baqiyat lana. Telah sisa pada kami. Buat kita. Fil akhirati ilah katifaham. Jadi sampai ke bawah akhirat itu nanti. Yang utuh. Yang ke bawah. Adalah. Semuanya. Ya. Kecuali. Satu. Sampil. Tadi. Yang. Enggak. Yang gak nyisa. Paham kan Pak ya. Gitu ya. Jadi ini yang sering beda. Antara kita dengan nabi. Termasuk Aisa dengan Rasul. Beda. Beda apa Pak? Beda cara pandang atau beda apa? Beda cara pandang ya. Jadi nabi melihat ini sisi hakikat. Nah. Aisa. Dari sisi apa? Lahiriya. Ya kan. Lahiriya. Zohiri. Zohiriya. Jadi biasa. Nabi sering motong. Bahkan sendiri kambing. Kemudian dihadiahkan kepada sahabat-sahabat. Termasuk kepada sahabat-sahabatnya Hodi. Hodija. Nah ini pas keluarga motong. Dibagi-bagi. Nah. Tinggal. Tersisa. Gak ada seperempat ya. Cuman satu sampil depan doang. Mana? Yang masih sisa. Abis Rasulullah. Kecuali satu doang tuh. Apa namanya? Sampil. Satu. Nah. Justru kata nabi. Yang sisa itu justru. Yang disodakor. Seolah kan itu tuh yang sisa. Berarti yang tiga sampil depan belakang itu. Kepala, buntut, dan iganya. Jerawan semua itu yang sisa. Nah yang sampil itu justru itu gak sisa. Kenapa? Karena itu akan dimakan sendiri dan akan jadi? Nah. Itu. Sisa itu berarti yang kebawa sampai ke akhirat. Itu kan yang sisa. Yang sampilnya habis. Dimakan. Tapi yang disodakokan gak habis. Nah itu yang dibawa. Nah itu. Nah seperti itu. Semua aja juga. Ya. Kan perlu juga. Kan perlu juga. Artinya. Gak mengurangi jatah keluarga Rasulullah dan Aishah lah ya. Di situ ya. Masih cukup dengan satu sampil. Seperti itu. Ya itu yang sering juga disampaikan oleh para asatid. Bahwa kalau kita punya uang 10 ribu disodakan seribu. Itu yang sisa seribu. Karena yang 9 ribu itu kita pakai buat ngopi. Buat beli kue gitu kan. Seperti itu. Kita makan. Nah tadi hanya memang apa yang perlu diperjelaskan ya tadi. Dari sisi mana kita memandang. Karena beda antara Aishah dengan Nabi dalam cara pandangnya tadi ya. Kalau cara pandang Aishah ya Zohiriyah. Ya iyalah. Ya kan Zohiriyahnya seperti itu. Nah. Zohiriyah semacam itu bisa dipakai untuk dalam teori. Teori ekonomi. Jual beli. Itu kan. Jualan. Habis enggak? Habis. Sisa satu doang. Bener gitu kan. Seperti itu kan. Zohir. Zohir kan. Zohir. Emang habis. Kecuali tinggal sepotong tahu yang enggak habis gitu kan. Bener seperti itu. Nah itu bicara masalah teori-teori secara Zohiriyah lahiriyah. Nah ada pun hakikat. Nah tadi. Digunakan dalam masalah syariat. Nah ketika kita bersodakoh. Dan itulah ya. Dan dalam banyak hal ya Pak. Ibu bukan dalam masalah sodakoh doang. Dalam masalah ilmu. Nabi mengatakan bahwa. Orang yang cerdas itu adalah orang yang. Apa? Sanggup menguasai dirinya. Dan beramal bekal setelah mati. Itu orang yang cerdas. Kalau kita mungkin. Apa? Bilang orang cerdas itu orang yang apa Pak? Orang yang. Pinter ngomong. Gelarnya panjang. Depan belakang. Orang cerdas. Itu kan. Disebut intelektual. Itu kan. Seperti itu. Kan beda kan. Nah. Kalau. Bisara kuat. Nabi ngomongnya. Orang kuat itu bukan orang yang menang bergulat. Tapi orang yang bisa menahan nafsunya ketika marah. Nah. Kalau kita kan orang kuat itu orang yang menang tadi kan. Beda. Orang kaya. Kita bilang orang banyak harta. Nabi gak begitu. Orang kaya itu bukan orang yang banyak harta. Tapi ginan nafsi. Kaya ji. Kaya jiwa. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi banyak hal yang memang definisinya. Juru tinju serah kekat oleh Nabi. Banyak bertentangan dengan kita. Ya kan. Kalian apakah tahu orang yang bangkrut. Orang yang pailit. Tahu. Apa katanya. Orang yang usaha gak gagal. Sampai perabotan di rumah habis. Terus di jual. Bukan itu orang yang bangkrut. Kata Nabi. Orang datang dengan pahala yang banyak. Pahala sholat. Puasa. Jihad. Tapi juga ada kezoliman. Kezoliman. Akhirnya begitu dihisap. Habis. Nah. Habis. Bakalku. Kurang. Nah. Kan beda kan. Beda seperti itu. Muflis. Beda. Lagi ya. Berikutnya. Wa'an Asma binti Abi Bakrin. As-Siddiq. Dan dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu anaknya juga banyak ya. Ada Aisyah. Ada Asma. Ada siapa lagi Pak? Abu Rahman. Ini bakar juga kan. Bakar kena anaknya. Kan Abi Bakar anak. Bapaknya bakar kan. Namanya siapa Abu Bakar Pak? Hah? Namanya siapa? Siapa? Atik ya? Saya juga lupa. Jadi bakar itu berarti anaknya. Bapaknya bakar. Gitu kan. Jadi ada Abdul Rahman. Pernah kan Aisyah ditanya. Aisyah. Enggak dari mana? Saya habis diarah ke makam Abdul Rahman. Binti Abu Bakar. Loh. Bukannya wanita enggak boleh berjiarah? Rasulullah sudah nyuruh kami untuk berjiarah. Itu ya. Nah itu Abdul Rahman. Semoga Allah meruduhi keduanya. Baik Asma-nya maupun Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelarnya ya Pak? Qolat berkata. Qolali telah bersabda kepadaku Rasulullah S.A.W. Latuki. Jangan kamu nahan-nahan. Fayukiya Allahu Alaiki. Maka Allah akan menahan kamu. Jadi enggak boleh menahan-nahan apa? Sedekah. Anfiki. Berinfaklah kamu. Awin fahih atau Apa? Apa? Awin fahih atau sebarkanlah. Awin dihi atau berkorbanlah. Walatufsi. Jangan kamu hitung, hitung. Jangan kamu hitung-hitung. Fayuh soh Alaiki. Maka kalau kamu hitung-hitung, Allah akan perhitungan sama kamu. Walatua'i fayuh iya Allahu Alaiki. Dan jangan kamu mah nahan-nahan. Tadi sama. Menahan ya. Menahan. Maka Allah akan menahan atas kamu. Metafun Alaiki. Hadis al-Bukhari muslim. Ditua'i dengan tuki sama menahan ya. Di sini ada penjelasan. Di sini ada penjelasan. Wan fahih ya. Tadi yang asyad wilha' al-Mumala. Wawa'a bimana. Anfiki juga pak. Sama artinya ya. Jadi anfiki dengan awin fahih sama artinya. Tadi saya artikan apa? Menyebarkan. Menyebarkan. Tapi maksudnya infak-infak juga. Waka'a belika nudihi. Kata nudihi juga yang tadi saya terjemahkan berkorban. Artinya sama. Sama infak-infak juga ya. Infak-infak juga. Itu maksudnya. Ini pesan Rasulullah kepada saudara iparnya. Adik ipar kali ini ya. Adik ipar ya. Adik kakak ipar ini. Asma binti abu bakar. Nah itu ya. Supaya pertama. Jangan menahan-nahan. Ini termasuk salah satu yang disangat. Dia apa? Ibu? Ibu? Yang sangat disayang-sayangkan. Diwanti-wanti oleh nabi. Kenapa Rasulullah setiap pertemuan dengan kaum ibu. Selalu berpesan bersodako, bersodako, bersodako. Karena wanita banyak maksudnya raka. Salah satunya apa? Suka menunda-nunda infak. Menunda-nunda infak. Menunda-nunda. Yang kedua. Tidak bersyukur pada suami. Itu. Penyebab wanita banyak maksudnya raka. Makanya rata-rata nabi pesan pada wanita itu infak. Infak-infak. Termasuk tadi. Jangan menahan. Memang dimahumi ya. Kenapa ibu-ibu suka menunda-menahan? Karena perhitungannya mateng. Ini kalau diinfakkan besok gimana? Padahal kan suami lagi kerja. Suami kan lagi kerja kan? Insya Allah nanti yang pulang. Sahari dapat gitu kan? Tenang aja gitu loh. Mingguan. Hah? Mingguan. 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 Berapa? Berapa? Tadi bahasanya walyuks jangan dihitung-hitung. Nanti kalau berhitungan juga. Yang wajar, yang penting gini kata Nabi. Seorang istri yang bersodakoh goyirmufsidah tidak merusak. Maksudnya merusak itu tidak mengurangi nilai gizi, nutrisi, makanan keluarga, maka per infak itu suami dapat pahalanya. Termasuk ketika suami itu cermat, cerdas, sampai bisa menyimpan, nabung. Itu pun suami dapat pahalanya. Seperti itu, dapat pahala. Jadi tadi memang penting, istri yang cerdas itu seperti itu. Dia bisa infak juga, bisa nyimpan juga. Kan pernah Nabi diadukkan oleh seorang sahabatnya Rasulullah, saya itu sudah kerja keras, penghasilan saya banyak, tapi masih belepotan saja di rumah, masih kurang ini-kurang itu. Coba dah kamu nikah lagi. Nikah lagi. Tetap masih susah juga. Penghasilan banyak, tapi belum normal. Nah, coba nikah lagi yang ketiga. Ternyata begini yang ketiga, kehidupan rumah tangganya, Pak, mapan ekonominya. Rupanya yang ketiga itu cerdas, masalah finansial. Menuruti masalah keuangan. Teratur semua. Jadi tidak besar pasak kepada tiang. Bisa infak, bisa nyimpan tadi. Ngoyerumoksida, tidak mengurangi, Pak. Gizi, nutrisi, dalam belanja. Seperti itu. Ini mah kurangnya kadang kurang ngasih duit. Bukan. Ini nggak kurang ngasih duit. Duit ngasihnya banyak. Cuma masih tadi, masih belepotan. Kalau kita udah mengkurang ngasih duit, ya lain lagi ceritanya itu. Beda, ya kan? Bukan itu ya. Ini dia duitnya ngasih banyak, penghasilnya banyak, tapi ternyata belum tertata lah dalam masalah rumah tangga, belanja rumah tangganya. Seperti itu. Makanya ke sekarang itu, Pak, Ibu, orang-orang K itu kan punya asisten rumah tangga itu benar-benar mereka yang bisa mengatur keuangan. Uang itu bukan istri yang megang, tapi istri rumah tangga. Iya. Mengatur masalah listrik, biaya apa, semua itu. Seperti itu. Karena kalau dia seorang asisten itu bisa mengirit 5 juta aja, Pak, listrik. Coba. Itu kan listrik mereka itu siapa tembak itu? Anang itu. Sebulan 40 juta listrik. Coba kalau kita ngelamar sebagai asisten rumah tangga. Saya bisa ngeliat listrik, Bapak, bukan 40 juta, tapi 30 juta. Pasti kita terima, kan? Iya, kan? Karena kita bisa mengatur kapan matiin lampu, apa segala macem, apa yang harus dihidupin, dan dimatiin, kan? Kan diatur, kan? Nah, seperti itu. Oh, iya, kan? Kalau joran-joran yaudah, kan? Seperti itu. 40 juta listriknya doang. Kalau kita ngelamar, saya bisa mengatur, Pak. Pokoknya listrik Bapak sejaman di bawah 40, sampai 30, kira-kira seperti itu, ya? Pak, diterima. Gaji 5 juta? Gaji 5 juta? Enteng, kan? Loi, ya, kan? Itu. Belumlah salah dapur, ya, kan? Mengirit di belanja apa. Selama ini kan banyak belanjaan-belanjaan yang gak kemakan, apa segala macem, ya, seperti itu. Kan misalnya, kalau dipakai asisten rumah tangga, kan biaya dihitung semua. Gak kebuah? Iya, gak kebuah. Jadi, gak banyak yang kebuah. Seperti itu. Cukup ya, Pak, Ibu, ya? Mudah-mudahan bermanfaat yang kita kaji. Demikian, mudah-mudahan maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.